Intro Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita Satu TV, saya Kevenegan. Pemberita menegaskan pembebasan 4 WNI dari penyandaraan kelompok Abu Sayyaf di Filipina tanpa memberikan uang tebusan. Pembebasan dilakukan melalui kerjasama diplomasi dan intelijen yang melibatkan beberapa unsur pemberita Indonesia dan Filipina. Jelang Munaslu Partai Golkar di Bali, Panitia akan menggelar Pramunas yang dilaksanakan pada Sabtu pagi. Pramunas digelar untuk transparansi pelaksanaan Munas kepada seluruh pemilik aksuara dalam Munaslu Golkar. Sekjen DPR kembali menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugan swap proyek pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2016. Prime Time Talk hari ini bertajuk Usut Dana Kungker Fiktif DPR Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu TV dan First Mediago. Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu News Channel Pasasikan lewat live streaming di Berita Satu News Channel Pasasikan lewat